Dunia sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Kali ini pesepak bola asal Rusia Sergei Litvinov terlantar di Solo, Jawa Tengah karena gajinya tidak dibayar oleh klub peserta Indonesia Premier League. Dan demi menyambung hidupnya, Sergei kemudian bekerja di sebuah warung jus. Inilah aktivitas sehari-hari yang dijalani pesepak bola asal Rusia Sergei Litvinov. Ketimbang bermain bola di lapangan hijau, Sergei kini justru sibuk bekerja di sebuah warung jus di Solo, Jawa Tengah. Pekerjaan ini dilakukan Sergei karena ia tidak mempunyai pilihan lain demi bertahan hidup di Indonesia. Sebab, sudah lebih dari tiga bulan terakhir, Sergei belum menerima gajinya dari klub peserta Indonesia Premier League PSLS Lok Sumaui. Menurut Sergei, gaji yang belum dibayar PSLS Lok Sumaui adalah sebesar 124 juta rupiah. Berkali-kali mantan pemain klub Persis Solo ini sudah berkomunikasi dengan manajemen klub serta PSSI untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, sampai sekarang belum ada titik terang. Masalah bukan di saya, masalah memang di Sipanggola sini. Aku profesional, aku kerja 100% di lapangan. Kok kenapa gak dibayar sama sekali? Di sini gak ada, gimana ya, gak respek di main, gak respek kerja di lapangan. Coba orang yang gak mau bayar itu yang manajemen PSLS tinggal di Rusia hampir setahun tanpa gaji sendiri. Aku yakin gak mungkin mereka hidup. Beruntung, Sergei diselamatkan oleh teman-temannya di Solo. Sergei lalu bertemu dengan Nugroho, pemilik warung jus di kawasan serengan Solo. Setelah mendengar cerita Sergei, Nugroho lalu mempekerjakan pria berusia 27 tahun ini di warungnya. Sergei sendiri menolak dibayar dalam bentuk uang. Sergei hanya minta bayaran berupa makanan. Waktu 2011 di Solo FC. Terus dia langsung persikap, terus PSLS AC. Setelah itu gajinya tertunda, 124 juta. Terus dia gak punya uang. Pengen kerja tapi pengennya digaji sama makan. Bilangnya gimana saat itu? Ya, mas saya ingin hidup di Solo gak seperti medieta. Saya ingin mati seperti medieta. Saya ingin kerja di S-Jus. Gajinya digaji tapi di suruh makan. Selain bekerja di warung Jus, Sergei sesekali menjadi foto model dan pemain bola antar kampung demi menyambung hidup di Indonesia. Sergei berharap dapat segera pulang ke Rusia dan bertemu dengan istri dan anaknya yang berusia 2 tahun. Sergei mengaku tidak ingin lagi bermain bola di Indonesia. Kontributor Berita 1 Solo, Jawa Tengah Selanjutnya. Selamat menikmati!